Ada sekelompok orang yang khusus, ada sekelompok orang yang memang ditakbir oleh Allah untuk melayani Allah Jadi hidupnya ini hanya untuk melayani Allah SWT Siapakah mereka? Mereka ini adalah sumber cahaya dan gudang rahasianya Allah SWT Hamba-hamba tersebut Mereka didapati dan dikenal sebagai awliya Siapa mereka para walinya Allah SWT? Dari golongan-golongan yang terpilih Wali ini banyak jenisnya Dan dikatakan salah satunya adalah wali autad Apa itu wali autad? Yaitu secara bahasa artinya adalah pilar-pilar Kalau istilah jawanya itu paku bumi Ada wali paku bumi Mereka ini terus menerus menyadari kehadiran Allah SWT Di antara mereka ini memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah SWT Maka wali autad ini terbagi menjadi empat Jadi di dunia itu cuma ada empat Jumlah para wali itu 124 ribu Seperti jumlah para nabi dan rasul Dan seperti jumlah para sahabat nabi Muhammad SAW Dan tidak ada satupun wali yang wafat Kecuali digantikan wali yang baru Jadi jumlah wali itu sama sampai sekarang 124 ribu tidak berkurang Dan tidak bertambah Tetapi wali itu memang digolongan oleh Allah Allah itu tidak mengutus walinya Dari kalangan orang-orang yang bodoh Bukan dari kalangan orang-orang yang awam Atas syariatnya Allah SWT Makanya kalau kita ingin menuju tangga walinya Allah Maka raihlah Daripada kesempatan yang mulia ini Yaitu menuntut ilmunya nabi Muhammad SAW Mereka para wali Allah Autad pilar-pilar daripada bumi ini Yang kedua adalah wali abdal Wali abdal ini secara harfiah Artinya adalah berarti pengganti Yang dimaksud disini adalah Dalam dunia sufi Abdal merupakan wali-wali pengganti Kedudukan wali yang telah wafat Wali abdal Jadi siapapun yang wafat digantikan sama dia Peran itu wali abdal Maka mereka ini adalah golongan orang-orang yang ikhlas Orang yang ikhlas Orang yang tidak takut caci maki Orang yang tidak takut fakir Dia tidak takut tidak makan Tidak takut apapun Itu walinya Allah SWT Maka disifati oleh Allah Para wali Allah itu tidak pernah bersedih Dan tidak pernah takut apapun Tidak takut dan tidak sumpak Apa sih makna sumpak gitu Takut apa sih Takut itu dengan kejadian yang akan terjadi Itu takut Apa itu sumpak Sumpak itu kejadian yang telah lalu Sampai kok sumpak kenapa Gara-gara besok Tidak ada Gara-gara kemarin pasti Sumpak itu pasti gara-gara kemarin Tapi kalau takut Takut atas apa Takut yang akan terjadi Maka mereka para wali Allah itu tidak pernah Sumpak dan tidak pernah takut Apa sebab Mereka tahu Kalau semua ini adalah tatanan Allah Semua ini adalah skenario Di antaranya Wali yang memiliki derajat yang tinggi Yaitu gurunya Imam Abdullah bin Abdul Haddad Beliau mengatakan Tadkala aku ditampar oleh orang Tadkala aku dipuji oleh orang Tadkala aku disanjung dan dihina Rasanya sama Tidak berpengaruh apapun di dalam hatiku Ini orang yang memiliki Kedudukan yang tinggi kepada Allah Bagaimana engkau tidak bisa membedakan Antara tamparan dan pujian Beliau mengatakan Kalau aku ditampar Siapa yang membuat aku bisa ditampar Allah Siapa yang menggerakkan tangan dia Untuk menampar aku Allah Siapa yang menciptakan orang yang menampar aku Allah Siapa yang mengizinkan tangannya melayang ke wajahku Allah Apakah aku akan protes dengan semua itu Sedangkan Allah yang aku cintai Kalau ada orang yang memuji aku Sama Itu juga dari Allah Maka mereka ini Wali-wali yang Abdal Autat Mereka itu orang-orang yang memiliki Kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka adalah orang-orang yang terbaik Hamba-hamba terbaik Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka adalah orang-orang yang sufi Apa sih sufi itu? Ini sufi Apa sufi itu? Sufi itu orang-orang yang memiliki Kedudukan tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa Menyucikan hatinya Dari prasangga buruk Menyucikan hatinya Dari iri dengki Menyucikan hatinya Dari kesombongan Menyucikan hatinya Dari hal-hal yang sifatnya duniawi Agar hatinya dapat merespon Kebaikan-kebaikan Yang telah Allah sediakan Di muka bumi ini Itu orang-orang sufi Jadi mereka orang-orang sufi itu Tidak pernah Takut dengan apapun Mereka itu adalah orang-orang yang mengemban Mengemban Kebenaran dan hakikat Makanya Ilmu hakikat itu Tidak bisa dipelajari Makanya kalau ada orang ngomong Saya mau mempelajari Ilmu hakikat Dari mana Hakikat kok dipelajari Tidak ada Tidak ada Saya ingin belajar ilmu hakikat Tari kok bisa Hakikat Dari mana Penghakikat itu pemberian dari Allah Jadi orang-orang belajar ilmu hakikat Ini orang-orang yang aneh Jadi jangan sampai Kita termasuk Daripada orang-orang yang Sumah Gila popularitas Dan jangan sampai juga Orang itu Pengen jadi wali Karena ada orang banyak Saya pernah ketemu orang Ini itu pelajaran buat kita Saya ketemu dengan orang Jalan kaki dia Jalan kaki Jalan kaki Rabutnya panjang Kemana Saya mau ziarah ke makam walinya Allah subhanahu wa ta'ala Oh sungguh mulia Sungguh mulia pekerjaanmu Melangkahkan kaki Jalan kaki Pakai tungket Dari wali ke wali Bertapa Dari tempat ke tempat Untuk apa Saya mau mencari Ilmu laduni Goleh ilmu laduni melaku Hei Ilmu laduni Itu juga harus ditempuh Ilmu laduni Terus ziarah Oleh ilmu laduni Itu kan enti Tidak ada yang seperti itu Ilmu laduni Itu adalah ilmu Yang Allah berikan Dengan kemudahan Kita belajar fikir Tiba-tiba Kita dapat laduni Bisa Karena apa Ada awalnya Kita belajar fikir Kita belajar ilmu tafsir Dapat ilmu laduni Mungkin Kak tahu belajar fikir Kak tahu belajar hadis Berharap ilmu laduni Dari mana Ini orang-orang yang Tidak sehat akalnya Nah jadi Ada pun orang yang ziarah Ziarah sana Ziarah sini Ketahuilah orang yang kita ziarai Orang yang kita ziarai Alhamdulillah Wahim Doakan saya Wahim Doakan saya Doakan saya Untuk apa Agar saya menjadi orang alim Lakukan belajar apa enggak Enggak Ini kemeng Model-modelnya gini Tidak payu Di zaman ini Ziarah sana Ziarah sini Kepinginnya instan Orang kalau sudah Kepinginnya instan Ini orang-orang yang Akalnya gak waras Ini zaman-zaman Orang yang ngepingin instan Semua Langsung ngepingin alim Langsung ngepingin sugih Langsung ngepingin mulia Langsung ngepingin punya gedudukan Tanpa dia berusaha Tanpa dia berupaya Melalui dalur-dalur Yang singkat Ini semakin banyak ini Jadi orang Kepingin langsung sakti Semedi Gawai alih-alih Beli Ini orang-orang yang akalnya Gak waras Gak begitu Lihat aja Gak ada orang yang akalnya Waras yang model-model gitu Gak ada Langsung kepingin begini Langsung Sampai nanti Minum air ini Gak bisa langsung apal Gak ada yang model-model Yang sifatnya itu Seseorang bisa menggapai ilmu yang instan Yang sifatnya putih Bukan ilmu hitam Ilmu hitam memang banyak yang seperti itu Ilmu hitam Langsung dia bisa bikin Langsung dengan seperti Hal-hal yang Ghaib misalnya Banyak hal Yang dilakukan oleh orang-orang Ilmu hitam Kita memperbicara ilmu putih Orang kepingin langsung bisa mengobati Saya ingin bisa mengobati orang Saya ingin bisa nerawang orang Terawang loh Kepingin Gak bisa Ilmu putih itu Kalau berkaitan dengan hawa nafsu Dia semakin jauh Saya ingin bisa mengobati orang Kepingin itu Gak apa loh Kepingin Ya nanti kalau saya bisa mengobati orang Saya akan didatangi banyak orang Nah Berarti itu Kepingin dimuliakan sama orang ya Yang ingin dimuliakan Kepingin diangkat Derajatmu oleh manusia Engkau malah ditenggelamkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sudah jangan Kita ini jangan Berupaya Berbuat sesuatu Agar dinilai manusia Kalau kita sudah bisa Mengalahkan hawa nafsu Silahkan kita tampil Tapi kalau selama kita belum bisa Mengalahkan hawa nafsu Jangan kita tampil Sudah kita sembunyi Sembunyi kita Sembunyi Jangan sampai kita Tampil Di hal layak ramai Jangan sampai Kalau kita belum bisa mengendalikan Daripada hawa nafsu kita